Pemirsa kita masuk ke informasi yang pertama, 19 orang terdata meninggal dunia dalam insiden bentrokan antar dua kelompok warga di kawasan kilometer 10 Kota Sorong. Bentrokan di picu adanya salah paham berujung perkelahian antar pengunjung dan pihak kemanan double O Karoke. Hingga selasa sore, total 19 orang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden bentrokan antar dua kelompok warga masyarakat yang terjadi di kawasan kilometer 10 Kota Sorong selasa dini hari tadi. 18 korban di antaranya ditemukan meninggal dunia pada salah satu ruangan lantai dua tempat hiburan dimaksud akibat terjebak kebakaran saat aksi masa berlangsung. Sementara salah satu korban lainnya meninggal dunia akibat dianiaya masa gunakan senjata tajam dan telah dimakamkan selasa siang. Sebelumnya bentrokan di picu adanya insiden salah paham berujung perkelahian antar pengunjung dan pihak keamanan double O Karoke, Sabtu malam kemarin. Hingga kini upaya identifikasi terhadap ke-18 korban, kini tengah dilakukan kepolisian setempat. Sementara ini yang jelas, awalnya itu kita sudah meminta mereka sudah turun, tapi kita tidak mengetahui kalau ternyata di atas itu, dalam ke-2 itu ada satu kamar yang tidak terdireksi, kelihatannya juga itu ada dari penan ya, dari mana ya yang mungkin jadi korban di situ. Dan bukan pengunjung ya, sementara ini juga pengunjung. Pengunjung sudah di-evakuasi semua saat itu. Nah ini yang kita sedang dalami ya untuk masalah itu ya. Kita sedang dalami dan itu kita perlu waktu lah ya untuk bisa memastikan itu. Dan berarti 17 orang yang meninggal dunia ini semuanya karyawan double O? Sementara ini kami juga seperti itu, karena datanya seperti itu. Ya nanti kami terpastikan ya. Belum ada pengunjung ya, tidak ada pengunjung. Sementara ini, itu berhasil kita evakuasi waktu itu. Nah namun kita tetap ya, kita tetap harus memastikan itu dari pemeriksaan nanti yang di TVI nanti ya, di rumah sakit. Terima kasih telah menonton!